Dalam rangka memperingati hari TBC sedunia, yuk kita bahas tentang mitos TBC. Banyak yang mengira TBC ini penyakit yang diturunkan atau genetik. Padahal enggak ya, TBC ini ada penyakit infeksi karena disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dimana penularan salah satunya adalah droplet pada perita TBC yang sedang batuk. Lalu banyak juga yang berpikir kalau TBC ini enggak bisa disembuhkan ya. Padahal salah besar, TBC ini bisa disembuhkan dengan pemberian antibiotik. Memang durasinya agak lama ya, 6-9 bulan. Banyak yang berpikir juga kalau TBC hanya bisa menyerang paru-paru. Padahal enggak ya, TBC ini bisa menginfeksi otak, tulang, kelenjar getah bening, bahkan usus. Nah, sebuah Indonesia ini bebas dari TBC, yuk kita sama-sama tos TBC. Temukan, obati, sampai sembuh.